Coba kita tarik lagi benam merahnya. Kaisang ikut pilkada Jawa Tengah. Lalu ada Bupati Kendal yang dikabarkan akan maju di pemilihan wali kota Semarang. Gibran mundur dan kemudian belusukan. Kemudian ada bau-bau Jokowi ikut terlibat meskipun tidak kentara. Saya melihat ada upaya besar-besaran untuk menguasai Jawa Tengah. Jawa Tengah Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Pada akhir bulan April lalu, Gibran sempat bilang dia tidak akan mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Kata dia, itu adalah perintah dari presiden terpilih, yaitu Prabowo sendiri. Prabowo juga tidak mundur, tetap menjadi menteri pertahanan. Mereka tetap akan menjalankan tugas sampai hari pelantikan nanti. Tapi ucapan Gibran lagi-lagi tidak bisa dipercaya. Karena belum lama ini, Gibran memutuskan mundur dari jabatan wali kota Solo. Salah satu alasan dia mengundurkan diri adalah karena persiapan pelantikan sebagai wakil presiden pada 20 Oktober nanti. Tapi gerak-gerik Gibran mulai terlihat jelas. Sepertinya ada hal lain yang membuat Gibran mundur. Mari kita tarik benang merahnya satu persatu. Tidak lama setelah mengundurkan diri sebagai wali kota Solo, Gibran melakukan kunjungan perdana ke kota Semarang, atau sebut saja Belusukan. Di sana, Gibran ditemani oleh Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto. Mereka mengunjungi beberapa pasar dan kampung nelayan. Dari sini saja kalian pasti paham kenapa Gibran langsung gerak cepat belusukan sesudah tidak menjadi wali kota. Mungkin ada udang di balik batu. Setelah ditelusuri, ternyata ada satu hal yang menarik. Bupati Kendal ini ternyata diusung oleh Golkar dan PSI untuk maju di pemilihan wali kota Semarang. Dia mengaku siap maju sesuai dengan arahan dan keputusan Partai Golkar. Jadi bisa disimpulkan, Gibran mundur bukan cuma karena persiapan pelantikan, tapi juga sepertinya ada misi untuk mendukung calon-calon yang masuk dalam kelompoknya. Sekarang tidak ada yang bisa protes karena Gibran bukan wali kota Solo lagi. Dan ada satu hal lagi yang menurut saya jadi alasan utama Gibran mundur. Ini berkaitan dengan Kaisang. Kemungkinan Kaisang akan ikut Pilkada Jawa Tengah. Alasan pertama adalah Kaisang malu-maluin di Pilkada Jakarta setelah mendapatkan petir di siang bolong. Elektabilitas cuma 1%. Alasan kedua adalah karena elektabilitas di Jawa Tengah cukup lumayan, meski tetap rendah. Gerindra sudah memutuskan mengusung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Dan Kaisang ternyata dipertimbangkan sebagai calon wakil gubernur. Terkait calon di Jawa Tengah ini ada info yang menarik. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono awalnya digadang-gadang maju di Pilkada Jawa Tengah. Tapi kemudian dia ditarik dan dilantik sebagai wakil menteri pertanian pada 18 Juli kemarin. Sudaryono adalah orang dekat Prabowo yang memang sudah lama disiapkan untuk Pilkada Jawa Tengah. Lantas kenapa bisa begitu? Jadi ini ada isu. Ada juga pengamat yang bilang bahwa ini adalah upaya untuk mengamankan Ahmad Lutfi atau Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Gerak cepat Presiden Jokowi untuk mengamankan jagoannya. Kalau beneran nanti duet Lutfi-Kaisang terwujud, maka pengunduran diri Gibran menjadi masuk akal. Gibran seperti disiapkan untuk mendukung adiknya dalam bentuk kampanye bersama atau yang lain. Saya lihat Gibran dipakai untuk Gibran efek. Mereka berharap Gibran bisa mempengaruhi masyarakat untuk mendukung calon jagoannya. Memang tidak ada yang salah dengan langkah Gibran ini. Justru ini diharapkan supaya tidak bentrok dengan jabatannya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Tapi ini membuktikan politik itu dinamis. Yang membuat omongan politisi dan pejabat bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Tapi yang enggak enaknya adalah ini contoh yang kurang bagus untuk edukasi masyarakat. Gibran tidak bisa memberikan contoh ucapan yang konsisten. Dulu diminta mundur, dia tidak mau. Alasannya mau bertugas sampai hari pelantikan. Sekarang mundur karena alasan persiapan pelantikan. Tapi ketahuan kalau dia sedang membantu calon-calon di pilkada nanti. Apalagi kalau nanti Kaisang maju di pilkada. Fix 100% Gibran mundur untuk mendukung dia. Belusukan kemana-mana untuk memperkenalkan calon ke masyarakat. Tidak ada yang bisa menghalangi Kaisang kalau dia mau nyalon. Halangan usia berhasil diterobos berkat mahkamah agung. Tinggal pintar-pintar masyarakat aja untuk menilai apakah mereka anggap Kaisang ini calon pemimpin masa depan. Atau calon yang nol prestasi yang ingin menjadi pemimpin daerah. Saya sampai saat ini masih tidak percaya Kaisang diberi jalan untuk maju ke pilkada. Bayangkan orang seperti dia jadi pemimpin. Entah apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalah di negara ini. Negara ini seperti milik sekelompok orang yang dengan gampangnya menyodorkan calon yang sebenarnya tidak kompeten. Misalnya belum lama ini, politikus demokrat Andi Arief diangkat jadi komisaris PLN. Kalian pasti kenal orang ini. Dulu suka bikin ulah, banyak masalah, sekarang sudah jadi komisaris. Negara ini makin lama makin lucu kan? Negara ini kayak kekurangan orang-orang hebat sampai-sampai harus menunjuk seorang Andi Arief. Prabowo belum menjabat aja sudah ada kabar miris seperti ini. Gimana lagi 5 tahun ke depan? Kalau saya lihat, Jawa Tengah ini akan jadi medan pertempuran yang sengit di pilkada nanti. Secara kita semua tahu Jawa Tengah identik dengan kandam banteng. PDIP tampaknya sedang berusaha dirontokkan kekuasaannya di Jawa Tengah. PDIP pasti akan melawan habis-habisan di pilkada ini. Kalau kalah, tahta kekuasaan PDIP di wilayah ini harus diserahkan kepada pihak lawan. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Pertanyaan lainnya adalah apakah ada peran Jokowi di balik pilkada Jawa Tengah? Dulu ada relawan bernama Sekabel Jokowi yang mengaku mendapat arahan dari Presiden Jokowi seputar dukungan kepada Ahmad Lutfi. Sebelum itu, relawan Sekber Solo Raya bersama sejumlah relawan resmi mendukung Ahmad Lutfi di pilkada Jawa Tengah. Dukungan itu kemudian disampaikan sewaktu mereka diundang ke Istana Negara. Jokowi disebut memberikan arahan supaya melihat elektabilitas terlebih dahulu. Jokowi akan memberikan dukungan kalau hasil surveinya bagus. Tapi ketika Jokowi ditanya soal itu, dia tidak mau menjawab. Dia bilang tanyakan saja ke parpol. Coba kita tarik lagi benah merahnya. Kaisang ikut pilkada Jawa Tengah. Lalu ada Bupati Kendal yang dikabarkan akan maju di pemilihan wali kota Semarang. Gibran mundur dan kemudian belusukan. Kemudian ada bau-bau Jokowi ikut terlibat meskipun tidak kentara. Saya melihat ada upaya besar-besaran untuk menguasai Jawa Tengah. Jadi sulit untuk tidak berpikir ini adalah upaya untuk mencopot PDIP dari status kandam banteng. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.